You guys welcome back, balik lagi bersama gue disini dan ya kali ini kita bermain game modern warship lagi pastinya dan kali ini juga gue mau coba nge-review salah satu item baru ya di pertanggal 7 dan itu katanya memperingati hari apa gitu, gue lupa hari pasca kalau gak salah gitu ya yaitu helikopter yang memang dulu pernah dispel ya, heli mi 30 mantis kalau gak salah itu helikopter pertama mungkin ya yang ditaruh di artcoin atau di market yang harganya lumayan cukup mahal ya, karena dulu sebelumnya itu udah ada kill suite yang jadi strike factor pertama artcoin sekarang helikopter pertama yang mengisi di artcoin kelas legendaris yaitu mi 30d mantis ya ini 12 ribu coin harganya jadi lumayan mahal ya, ini lumayan mahal sih, bukan lumayan lagi ini cukup mahal banget disini deskripsinya punya high speed attack till rotor aircap with extreme powerful set of weapon for short rank combat itu oke dia katanya buat jarak dekat ya, dia pilih dari desain soviet transport till rotor ya katanya begitulah pokoknya, kita langsung bakal cobain di kapal FS Blue Shark si mantis ini ya, ini cukup keren sih dia bener-bener apa ya, rotornya tuh helva baling-balingnya banyak banget sih ini kayaknya kombinasi gitu sama mesinnya ya, ada dual mesin gitu ya, ada rotornya sama jetnya gitu kan pusin jetnya gitu kan ya, jadi biar lebih kencang gitu, atau gimana, dua gapapa mulai itu tapi yang pasti ini keren dan harusnya dia punya speed yang kencang ya, si mi 30d mantis sebelumnya ada mihain 35 ya kalau nggak salah ya mihain berapa sih, mihain mihain berapa, lupa lagi ini dari rusia itu ya, mihain 35m, ini mihain mihain, mihain, mihain kalau ini mihain 30d mantis jadi, dan kalau kita lihat mihain 35m itu dia punya damage yang lumayan cukup gede dan harusnya nggak berjauh dengan si mihain 30d ini ya, kita bakalan langsung aja coba, eh sebelum itu kita cek dulu ya dia punya durability di angka, berapa nih, 10.700 lumayan gede ya, dengan speed di angka 85,9, manuvernya 52, dan radarnya 10,4 lumayan oke, oke kita langsung aja di mode latihan aja biar enak kita, eh, reviewnya ya, biar kita bebas test damage dan sebagainya gitu ya oke, ini sudah masuk gede banget ya, kalau gue liatnya ini kalau gue liat sih gede banget sih guys oke, panjangnya mirip sama Valor yang dari Amerika cuma kalau Valor kan cuma dua rotornya kirikan, kalau ini kiri dua, kanan dua mantep itu oke kita aman kan dulu kapal kitanya guys kemudian kemudian kemudian, 3 dekat kemudian 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 mantep gak sih kemudian 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 kita taruh di sini aja lah ya targetnya sudah diaktif kemudian 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 Nah, kita mulai Pertama kita cek manuver Wih, keren juga animasinya Ini lumayan enak Manuvernya Terus untuk test speednya dia di angka 573 Wih, keren loh ini 573, hampir 600 Animasinya cukup keren loh Jadi Rotornya itu bergerak Dan ini kalau kita lihat Memang mirip sama Valor, cuma bedanya Ada 4 rotornya Baling-balingnya Dan ini Gaya cannonnya sama, kalau gak salah Sama yang ada Produk rosnya kayaknya untuk Machine gunnya hampir mirip Semua Ini ada apa aja nih Ada senepar mesinnya, 24A32 Ada ATGMK Rizantema VM Ada S13 Tulumbas Ada 9A5013 Oke, kayaknya nih Yang keren ini Yang lumayan sakitnya nih Kita coba ngelok ke kapal Yamato ada gak Nah, ini Yamato nih Kita tes sekali combo ya Ini dia Amunisinya lumayan cukup banyak loh Anjir Ini sih, ininya Ngebers banget sih Si 9A5013 Si 9A5013 Ini S13 lumayan Sepan banget sih Sepan banget sih ini guys Ini yang 2 S13 sama ini Yang 2 ini Sepan-nya lumayan oke nih Cuma kayaknya dia gak punya yang ada buat torpedo Aduh deh Gila Door 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 coy Ini sepampangan Anjir helicopter gue bisa tembus 300 ribu Gede banget ini Oke Ini gue dari tadi belum pake cannonnya loh Belum pada cannonnya loh Oke Nanti kita terakhirnya pake cannonnya deh Ini kita pake cannonnya ya Udah beda jauh sih kalo cannonnya sama yang heli-heli Rusia lainnya ya Dan kita bisa dapet demographic 400 ribuan Karena tadi dibantu sama autocannon Jadi sekitar 400 ribuan Dan ini gede banget loh Untuk sekelas helicopter loh Helicopter bisa ngasih demographic 400 ribu plus plus Bomber aja gak ada loh Bomber ada gak sih drone kayaknya enggak ada strike fighter juga enggak ada ya bantar di tiga ratusan ya dfc j25 ya ini gede banget sih ini manufurnya cukup ringan speednya lumayan oke dan ini lebih multifungsional sih dia enggak hanya ngandelin DMG yang gede tapi speed manufurnya enak cuman kurangnya dia enggak ada atem atau armament yang buat ngelock kapal selam gak ada torpedo lah pemaju mundur tuh hai 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 oke oke kita keluar aja ya langsung aja udah ketahuan dia bener-bener apa ya untuk dari segi demik dia udah pasti paling gede demiknya yang diantara helikopter helikopter lainnya karena dia cuman ngandelin satu heli aja bisa tembus DMG sekitar 400.000 lebih dan itu bukan angkanya kecil gede banget bahkan hampir menyamai bomber ya kalau kita lihat bahkan drone pun enggak ada deh sampai 400.000 drone tuh ya dan juga tuh strike fighter pun belum ada saat ini yang gak tahu deh kalau krisis berapa gue lupa lagi total db jangan dan ini masalahnya helikopter pak helikopter doang gitu ya helikopter doang bisa tembus DMG total ya kalau kena semua 400.000 pes pes dan itu lumayan sakit sih bukan lumayan lagi itu gede banget sih sakit banget sebenarnya itu kalau buat ngelock yang matadang udah darahnya habis setengah cuman ya sayangnya dia enggak ada rudal terpukai rodat gak punya torpedo jadi dia enggak bisa lawan kapal selam ataupun dia enggak punya rudal air-to-airnya jadi kalau dia dilock sama fighter musuh otomatis dia siap-siap aja karam gitu ya karena dia enggak punya sebagai pelindungnya gitu ya karena kalau dia punya andai dia punya rudal air-to-airnya dia bisa ngebantu buat ngancurin fighter-fighter musuh gitu ya tapi it's oke ini wajar dengan harga 12.000 koin dengan demeng diberikan jadi memang sakit dan by the way tapi ini menurut gue worth it balik lagi ke teman-teman kalian ya balik lagi ke teman-teman semuanya gitu ya untuk beliin atau enggak sebenarnya untuk sekelas helikopter menurut gue pribadi ini sebenarnya kalau jujur-jujuran itu jarang kepake gas helikopter ini kalau gua selama gua main MW helikopter itu lebih kepake sebenarnya buat support aja bahkan ngasihin DMG pun enggak seberapa ibaratnya gitu ya biasanya gua pake itu buat open map kalau pakai kapal cruiser ataupun destroyer ataupun pakai buat nyicil-nyicil DMG ataupun biasanya gua pake buat ngelokap pas selam kalau memang helikopter punya torpedo Nah mungkin kalau yang ini akan sedikit berbeda karena dia bisa ngasih tempat yang begitu gede banget bahkan sepam banget jadi harusnya pas dipake buat nge-backup dia bisa ngasih tempat yang besar cuman ya yang namanya helik kita cuma bisa satu kali pakai dikasih S500 pun ini udah pasti langsung karam gitu ya jadi sebenarnya worth it enggak worth it sebenarnya tapi buat teman-teman yang mau koleksi boleh aja di koleksi dan harganya ini memang enggak lumayan apa enggak murah gitu ya lumayan mahal-mahal banget bahkan untuk sekelas heli ya 12.000 koin mungkin kalau 2 rupiahnya sejuta-dua jutaan gitu ya lumayan mahal lah enggak murah guys ya tapi overall untuk keseluruhan ini oke minusnya cuman mungkin di armamentnya aja dia punya torpedo ya di situ aja kurangnya karena gara-gara itu dia nggak bisa ngelola kapal selam buat teman-teman dan sebenarnya masih banyak alternatif lain-hali lain yang memang lebih kepake ataupun lebih worth it kalau memang teman-teman enggak punya art point jadi ini hanya mungkin sebagai collector item yang lebih tepatnya dengan harga segini ya oke mungkin itu aja untuk review heli Mi 30 mantis kan buat teman-teman kalau ada saran atau pertanyaan terus ya kalau komentar di bawah nanti gua pasti jauh kalau ada pertanyaan yang memang harus jawab guys ya Oke sudah next time kita akan ketemu lagi di video selanjutnya bye bye ciao